Di tengah sakit hingga harus bertarung dengan maut melewati masa kritisnya, kondisi Aagim akhirnya mulai berangsur baik. Namun pasca kesembuhannya, Aagim malah memberi sinyal yang berbeda. Betapa tidak, Aagim ternyata sudah menuliskan surat wasiat dan menitipkan pesan khusus untuk anak-anaknya. Banyak hal, yang penting mah harus siap kapanpun sudah waktunya. Kalau Bapak harus meninggal ya kita harus siap sebagai anak-anak gitu. Dan kita nggak pernah tahu kan, penyakit bisa datang kapan saja, kematian bisa datang kapan saja. Ya Bapak sering menyampaikan itu sih, sering menyampaikan ke anak-anak termasuk ke beberapa anak yang tertua. Ya harus siap gitu, dengan segala kondisi apapun itu. Nah saat sakit kan itu riskannya. Dan benarkah Aagim pun menulis wasiat kalau jika meninggal nanti, ia mau dikuburkan di depan pesantren miliknya. Bapak ya sampaikan kalau mau nanti, kalau suatu saat sudah waktunya Bapak meninggal, dikubur di, ada di tanah di, di atas di Eko Pesantren Darut Tauhid. Dan ya apa adanya aja nggak perlu, nggak perlu dipasang macam-macam katanya gitu sih. Eko Pesantren Darut.